Ada kan 6A di situ? Udah ada Oke, makasih Eh, pilih, Bu Erma harus pilih nomor absen Ya, terserah ya Mari kita lihat Nomor 5 itu, warnanya kan biru Sebenernya sih gak ada darah warnanya biru ya Cuman kalau kita kerokan itu warnanya lebih hitam Itu biasanya itu darah yang banyak mengandung karbon dioksida Darah kotor Berarti kalau mengandung darah kotor dia namanya vena Ingat, ingat vena Nomor 5 itu vena ya Oke, nomor 6 namanya awarta Awarta itu yang membawa darah bersih atau darah yang mengandung oksigen Oke, turun ke bawah Nomor 1 Kalau kita masuk ke rumah orang kan ada halaman rumahnya ya Halaman rumah itu biasanya disebutnya serambi Disebut apa? Seram? Serambi Nomor 1 sama 2 itu serambi Sekarang kita mau nentuin mana kiri, mana kanan Kita kan ngadep ke arah jantung nih Kita anggap orang yang punya jantung ngadep ke arah kita ya kan Berarti kalau tangan kita tangan kiri Berarti orang itu di dalam gambar adalah tangan kanan ya kan Berarti jantungnya yang nomor 1 adalah serambi kanan Oke Yang nomor 2 adalah serambi kiri Sekarang kita udah masuk ke halaman, kita masuk ke dalam rumah Rumah biasanya ada di dalam Biasanya zaman dulu tuh rumah itu pakai bilik Bilik-bilik gitu Bilik itu berarti dari bambu Jadi di bagian dalamnya namanya bilik Jadi kita panggil itu jantung yang bagian dalamnya namanya bilik Yang nomor 3 adalah bilik kanan Yang nomor 4 adalah bilik kiri Pertanyaannya Satu, dua, lima, dan enam Satu, apa tadi? Serambi kanan Ya udah tau dah yang ada kata serambi kanannya antara A sama C Terus dua serambi kiri Oke masih A sama C Sekarang lima Bilik kanan Enam awarta Berarti jawabannya apa? C Oke mantap Makasih ya langsung ngerti Sekarang dua ruang jantung Dan pembulu darah yang kayak karbon dioksida berturut-turut adalah Ceritanya gini Darah yang bersih itu ada di nomor 2 Karena dia baru datang dari paru-paru Darah bersih yang udah bercampur oksigen Gitu ya Di alveolus udah dicampur Udah ditukar Nomor dua itu bersih Terus nomor empat Itu bersih Karena dari serambi dikirim ke nomor empat Mau dikirim ke seluruh tubuh Itu darah bersih Nah berarti yang kotor yang mana? Yang kotor adalah yang baru datang dari awarta Eh dari vena Vena nomor lima Langsung masuk ke dalam serambi Nomor satu Panan Terus masuk ke dalam bilik kanan Nanti dari bilik kanan nomor tiga Baru dibawa ke paru-paru Untuk ditukar karbon dioksidanya dengan oksigen Selagi belum ditukar Dia disebut memiliki darah Oh Otor lima Satu tiga Kita lihat Kamu kayak gini juga penampilannya ya? Ibu salah mengetukkan apa ya? Jadi kalau itu dibeser gitu ya? Oke Satu tiga lima ada enggak? B ya? Ada Ya B satu tiga lima Oke Nomor tiga Pada saat ruang jantung Nomor tiga berelaksasi Maka Jadi rahasianya begini ya Relax itu berarti kan dia Nggak ngapa-ngapain Berarti kalau lagi nggak ngapa-ngapain Dia menerima kan Kalau kontraksi Berarti dia melakukan Mengeluarkan tenaga Melakukan pom Lumpah Dan lain-lain Berarti dia Berkontraksi Nah Rahasianya Kalau serambi kiri Berkontraksi Maka kanan kontraksi juga Berarti biliknya Sebaliknya Relaksasi Terus kalau Pokoknya kalau lagi relax Semua serambi relax Kalau lagi kontraksi Semua serambi Korang kontraksi Pertanyaannya adalah Pada saat nomor tiga Relax Bilik kanan Relax Berarti Bilik kiri juga Relax Ya kan Nah Pada saat itu Nomor satu dan dua Lagi bekerja Keras Nomor satu Mengirim darah kotor Apa? Menerima darah kotor Dari seluruh tubuh Nomor dua Membawa darah bersih Dari paru-paru Dikirim ke Nomor empat Gitu ya Jadi sekarang Kita lihat Kalau nomor tiga Relax Berarti nomor empat Pasti Relax Ya kan Nomor satu dan dua Pasti kontraksi Kita lihat Pertanyaan Jawabannya Mana yang nomor empat Relax Satu dan dua Kontraksi D D Oke betul Urutan Peredaran darah kecil Yang benar Peredaran darah kecil Berarti Dari jantung Dari jantung Ke paru-paru Balik lagi Ke jantung Dari jantung Ngapain ke paru-paru Membawa darah kotor Berarti Dari jantung itu Kan serambi kanan Nerima tuh Nomor satu Dikirim ke bilik kanan Nomor dua kan Lalu dari nomor dua Dikirim ke paru-paru Disini paru-parunya Nomor enam Ya kan Satu dua Enam Terus nanti dari paru-paru Dibawa ke Nomor tiga Ya kan Nah sekarang Pembuluh darahnya Kalau dari satu dua Menuju ke enam Pembuluh darahnya Nomor apa tuh C ya Oke Terus kalau dari enam Mau ke tiga Pembuluh darahnya Nomornya apa D Oke kita cari Enam D tiga Dua C Enam D tiga Ada enggak Halo Ini jawabannya ya Apa Bu Guru keluar dari Zoom Assalamualaikum 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 Dipumpa keluar oleh Aorta Nah dari Aorta Itu ternyata Darahnya bercabang dua Ada yang menuju Ke otak Atau ke brain Ada yang menuju Ke anggota gerak Bagian bawah Tangan dan kaki Ya kan Nah kita lihat Kalau dia menuju Ke angka tujuh Atau menuju Ke angka lima Berarti dia Peredaran darah besar Dari mana Mulainya Dari Biri kiri Biri kiri Itu nomor Empat Cari mulainya Dari nomor empat Adalah Kalau enggak C adalah D ya kan Habis dari nomor empat Dia melalui Melalui apa Jalannya Empat Dari nomor empat Ke nomor tiga Oh nomor tiga Ke nomor empat Empat Tiga D D mana D Enam Enam Di atas Oh salah Ini enam Peredaran darah kecil Yang ada tujuhnya Kalau enggak B C ya Empat Dari empat Ke B Benar Dari B Ke atas Nomor tujuh Ya kan Dari tujuh Ke E E itu vena Terus ke satu Ke serambi Berarti jawabannya Adalah Empat B Gimana sih Yang ada tujuhnya Empat B Tujuh A satu Iya Iya Pokoknya dari beli kiri Keluarnya Masuknya ke dalam Serambi Kanan Bagian jantung Yang diberi tanda Nomor dua Nomor dua Apaan sih Bilik kanan ya Oke Apa kegunaan Dari bilik kanan Memompadara Karya karbon Dioksida Ke paru-paru Itu Kayaknya Bilik kanan Ah ya Bilik kanan Memompadara Karya karbon Dioksida Ke paru-paru Menerima Darah Karya karbon Dioksida Dari seluruh Tubuh Itu Nomor satu Pertanyaannya Nomor dua kan Iya Nomor satu Menerima Dikirim ke nomor dua Dari dua Nomor dua Dikirim ke paru-paru Dari paru-paru Masuk ke nomor tiga Dari nomor tiga Baru Ke seluruh tubuh Ini yang C Ini nomor empat Memompadara Keluruh tubuh Menerima daya Kayak oksigen Dari paru-paru Nomor tiga Oke Jawabannya A Nomor tujuh Kiri arteri Yang tepat Adalah Arteri 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 itu Membawa darah Mengandung oksigen Gak mungkin Dindingnya tipis Dan kurang elastis Karena pada saat itu Pompadara Dari jantung Sangat besar Maka dindingnya Harus tebal Retaknya dekat Permukaan kulit Kalau kita lihat Permukaan kulit Kita ngeliat Itu Warnanya biru-biru Berarti itu Pena Yang dekat Sama permukaan kulit Jadi arteri itu Agak dalam Terus Membawa darah Menuju jantung Yang membawa darah Menuju jantung Adalah Darah yang sudah kotor Mau dicuci bersih Ke paru-paru Berarti itu Vena Jawabannya adalah Membawa darah Kayak oksigen Nomor delapan Bagian darah Yang berfungsi Melawan Kuman yang Masuk ke tubuh Dan membantu Pembekuan darah Berturut-turut Adalah Masih ingat Darah itu Ada sel darah Merah Atau Eritrosit Sel darah putih Atau Lekosit Keping darah Atau trombosit Sama plasma darah Atau cairan darah Nah Sel darah merah itu Warnanya merah Karena mengandung Hemoglobin Hemoglobin itu Mengikat oksigen Nanti oksigen Bersama-sama dengan Sari makanan Dari usus halus Dibawa ke seluruh tubuh Ya kan Dirubah jadi energi Nah Sel darah putih Atau Lekosit Itu adalah tentara Namanya tentara Berarti dia membunuh Musuh Ya kan Berarti melawan Kuman Oke Jawabannya Cari yang ada Sel darah putihnya Pembekuan darah Itu trombosit Masih ingat Orang yang demam berdarah Biasanya darahnya beku Kayak agar-agar Nggak bisa lewat Makanya Kalau kita Nggak banyak minum air Tau-tau mati aja Karena darah Nggak bisa ngalir Berarti jawabannya adalah Sel darah putih Dan keping darah Oke Push 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 Oke Nomor sembilan Suatu kondisi Ketika jumlah sel darah merah Lebih rendah Dari kondisi normal Sehingga tubuh Terasa lesu Dan lesu Disebut Ini kalau kita Kecapean Banyakan olahraga Stres Banyak pelajaran Mau ulangan Tapi makannya Kurang banyak Kurang bergidik Kita akan mengalami Penyakit kekurangan darah Namanya apa? Aneh Mia Sepuluh Hewan yang memiliki Empat ruang jantung Adalah Manusia kan memiliki Empat ruang jantung Manusia adalah Hewan tingkat tinggi Kita lihat Turun sedikit-sedikit Dari manusia Apaan? Mamalia Masih hewan tinggi-tinggi Mana yang ada mamalianya? Paus ya Berarti paus Itu masih mempunyai Empat ruang jantung Begitupun dengan Burung Atak dan ikan Itu tinggal Tiga ruang jantungnya Oke Nomor 11 Yang merupakan Fungsi darah Adalah Darah Mengedarkan Oksigen Dan zat-zat makanan Keseluruh tubuh Kalau mencerna Sari makanan Itu Usus halus Merubah karbohidrat Itu enzim Amilase Atau enzim Petialin Membunuh kuman Yang masuk ke lambung Itu asam klorida Nomor 12 Bagian sel darah Yang berfungsi Untuk proses Pembekuan darah Tadi kata Bu Erma Apa? Keping dah Keping darah Itu nama lainnya Trombosid Jadi kalau kamu dikasih tahu Eh trombosidnya kurang Dari 150 ribu Berarti kamu terkena Penyakit demam berdarah Dimana trombosidnya Jadi sedikit Oke Lihat nomor 13 Bagian yang ditunjuk oleh Huruf X Ini nomor 2 ya Tadi Berarti dia namanya Bilik apa? Bilik kan? Nah B Jawabannya B Nah sekarang Apa sih ya Sayang Badi nomor 9 Apa? Nomor 9 Oke kita balik Ke nomor 9 Anemia Anemia Kekurangan darah Oke Nomor 9 Hemophilia itu Penyakit Raja-Raja Inggris Karena menikah Terlalu deket Masih sepupuan Gitu ya Jadi dia Kekurangan vitamin K Gitu Kemudian darah Sulit memekul Jadi kalau luka Darahnya ngalir terus Kalau stroke Orang yang darah tinggi Atau kolesterolnya tinggi Jadi kalau kamu dikasih Lihat nih data Kolesterolnya tinggi Gliseridanya tinggi Tekanan darahnya tinggi Berarti orang itu Terkena penyakit stroke Hipertensi itu Darah tinggi Misalnya berapa Ketekanan darahnya Kalau normal kan 120 per 80 Ini katanya 180 per 120 Berarti dia hipertensi Anemia Kurang dah Kurang darah Nomor 10 Sudah tahu Burung dan paus Nomor 11 Mengedarkan oksigen Dan jat makanan Keseluruh tubuh Nomor 12 Trombosid Kita tadi di nomor berapa 13 Di kanan Oke kita masuk Ke nomor 14 Bunyi detak jantung Disebabkan oleh Kan kalau kita Mengukur tekanan darah Itu kan Ada bunyi detak jantung Tuk-tuk Tuk-tuk Gitu ya Ada Yang B Ada diestol Berarti dia apa Jantung Mengembang dan menguncup Mengembang dan menguncup Saat memumpadaran Waktu mengembang Dibilang diestol Waktu menguncup Dibilang diestol Oke Nomor 15 Siklus peredaran Darah besar Yang tepat adalah Darah besar Masih ingat kan Mulainya dari Bilih kiri Tapi jangan lupa Keluar harus masuk Kedalam aorta Ya Kalau enggak B D ya Nah Habis dari aorta Dia akan melalui Arteri Dari arteri Dia akan masuk ke Arteri yang kecil-kecil Disebutnya kapiler Seluruh tubuh Ada enggak Bilih kiri Aorta Kapiler seluruh tubuh Ya kan Darah besar Yang D Ya yang D Nanti baru dia masuk ke penak Udah darahnya udah kotor tuh Kapiler seluruh tubuh tuh Gini loh Yang kita bilang Urat sarap Urat sarap itu adalah Ujung-ujung Pumbu darah yang kecil-kecil Yang nembus sampai ke tulang Nembus ke gigi Nembus ke Jantung sendiri Juga dapat kapiler Gitu Orang yang kena infak jantung Itu karena Jantungnya itu Tidak mendapat darah Karena disitu ada Pembekuan Atau ada Apa sih namanya Ada kolesterol yang menyumbat Jadi terus Meninggal karena sakit jantung Berarti jantungnya Enggak kebagian darah Karena disitu ada kolesterol Yang menyumbat Oke nomor 16 Darah yang membawa Karbon dioksida Untuk dibuang Keluar tubuh Yang membawa karbon dioksida Berarti yang warnanya Biru-biru kan Tapi yang biru-biru Ada dua Dan satu Ada tiga Yang mana Kalau satu Itu kan Dia membawa Darah Motor ke Oh iya Jawabannya nomor tiga Apa nomor satu nih Iya Darah yang membawa Karbon dioksida Untuk dibuang Keluar tubuh Aku bilangnya sih Nomor satu Berarti dimasukkan ke alveolus Ditukar dengan oksigen Ya kan Kita ambuskan apas Berarti nomor satu Satu Gitu kan Kalau untuk dibawa ke jantung Nomor tiga Untuk dibawa ke seluruh Untuk dibuang Keluar tubuh Berarti nomor satu Aduh Emang ini soal ESPS Ibu juga waktu bikin soalnya Pusing-pusing sedikit Nyari jawabannya 17 Penyakit Yang disebabkan Berlebihnya Produksi Sel darah putih Jadi karena sel darah putihnya berlebih Akhirnya Sel darah merah Tidak ada tempatnya Jadi dia sedikit Namanya kanker darah Nah kanker darah itu Leukemia Hipertensi darah tinggi Potensi darah rendah Anemia kurang darah Maka kanker darah adalah leukemia 18 Penyakit pada darah Yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi Nama lain tekanan darah tinggi apa? Hipertensi Oke deh Hipertensi Kalau hipo Ketekanan darah rendah Biasanya orang yang terkena Terkena darah rendah itu Orang yang tubuhnya dimasukin Kuman atau virus Jadi dimakanin gitu Akhirnya tekanan darahnya rendah Hewan yang memiliki Peredaran darah terbuka Terbuka itu Berarti dia tidak punya Pembuluh darah Yang lucunya Cacing itu punya Pembuluh darah Makanya kalau orang panas dalam Dikasih cacing itu cepat tembuh Karena cacing banyak Mengandung protein Pembuluh darahnya tertutup Tetapi Serangga itu Pembuluh darahnya terbuka Serangga apa aja disini? Nomor satu Kelabah Kelabang Jadi satu Kelabah 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 kelabang Kupu-kupu Satu Satu Tiga Lima Oke Betul-betul Nah Pada jantung Darah hanya sekali Melalui jantung Kalau kita di manusia kan Jantungnya dibagi empat Darah mundar-mandir Keseluruh empat bilik jantung Berarti empat kali Tapi kalau pada Ikan Itu hanya satu kali Melalui jantung Jantung Tret Oke Nomor 21 Pada saat luka Kita tidak mengalami Pendarahan Karena darah Mengandung faktor Penggumpalan Yang dapat menutup luka Tetapi Pada kasus tertentu Ada orang Yang bila terluka Lukanya tidak menutup Sebab tidak mempunyai Faktor penggumpal Tadi itu loh Yang ibu bilang Kalau dia luka Darahnya keluar terus Gak bisa itu Jumbat Hemofili Biasanya kekurangan Vitamin K Dan ini penyakitnya Diturunkan Menurun Jadi kalau orang Yang punya hemofilia Kawin lagi Memang orang punya hemofilia Pasti ada anak-anaknya Yang hemofilia Gak semua Tapi ada Apa sih fungsi Sel darah merah Yang nomor satu Itu fungsi sel darah putih Kan membunuh kuman Jadi gak ada infeksi Yang nomor dua Itu fungsi keping darah Atau trombosit Yang nomor tiga Itu Fungsi sel darah merah Yang di vena Yang nomor empat Itu mengedarkan Oksigen dari paru-paru Ke seluruh tubuh Betul Terus nanti Terjadi oksidasi Atau pembakaran Diambil Sari-sari makanan Dari usus halus Diedarkan juga oleh darah Berarti empat Dan lim Lima Ya Teret Fungsi sel darah merah Nomor dua puluh tiga Oke Dari hasil pemeriksaan Cek laboratorium Darah Pak Soni Hasilnya seperti gambar Kita lihat Katanya Per milimeter Kibik darah Pangkat tiga itu ya Ibu gak bisa nulis Pangkat tiganya Eritrosit itu harusnya Antara empat sampai enam juta Dia lima koma satu Normal Ya kan Lekositnya Antara empat koma lima Sampai sepuluh ribu Dia enam koma delapan Berarti normal Nah yang gak normal Apaan Trombositnya Harusnya antara Seratus maku Sampai tiga ratus ribu Dia cuman Tujuh puluh ribu Loh Berarti dia Kena penyakit Apa tadi Yang ibu bilang Darahnya membeku Harus banyak Minum air Zaman dulu Ketika orang belum tahu Itu banyak anak kecil Yang kena demam Berdarah Dengu itu dia Mati Kekurangan air Jawabannya ini ya Penyebabnya Nyamuk Aedes aegypti ya Iya Dia menghilangkan Trombosit Di dalam darah manusia Jahirnya Darahnya Bembeku Kayak kental gitu Kayak agar-agar Bagaimana mau lewat Agar-agar Oke Dua puluh empat Alat peredaran darah Yang berfungsi Untuk memompa darah Adalah jantung Jantung Kalau arteri itu Untuk membawa sel darah merah Seluruh tubuh Kalau pankreas Menghasilkan enzim Untuk mencena makanan Di usus halus Kalau paru-paru Menukar karbon diokida Dengan oksigen Dua lima Proses yang terjadi Saat tekanan sistol Sistol itu Ditulis di situ Pumping ya Memompa Berarti yang tingginya kan Pada saat memompa Darah keluar dari Biri kiri Keseluruh tubuh Ada gak Ada Oh ini Darah keluar dari Bilik jantung kiri Keseluruh tubuh A ya Iya Oke ini jawabannya Kamu dapet seratus gak sih Kalau gak seratus Ibu guru berarti Ada salah kunci jawaban Di sini nih Salah satu Enggak sebenarnya Betul semua Sekarang ibu perbaiki Kunci jawabannya Iya salah satu Oh Yang nomor enam Nomor enam Iya nomor enam Oke ibu perbaiki ya Nomor enam itu Jawabannya kan Harusnya A Oh iya bener Nomor enam Ibu guru tadi Nomor enam ya Ibu cari nomor enam Nomor enam Lima jawaban Baru lima orang Berarti ada yang Belum nyetor Siapa nih Aneh Oh ringkasan Ibu mencet ringkasan Pertanyaan Halo Pertanyaan Ini lemot Aku jawaban Ibu mencet pertanyaan Oke Nomor enam Dulu kita perbaiki Emang ibu tadi mencet jawaban Karena pengen tahu Yang salah yang mana Tapi Ali Ngeh Kalau ibu di nomor enam Oke Nomor enam Harusnya Kunci jawabannya Adalah Apa tadi Nomor empat darah Kayak karbon dioksida Nomor empat darah Kayak karbon dioksida Kepala Oke Ibu yang Yang D ya Salah Ini ibu harus mencet ini Dulu ini namanya Kunci Nomor enam Adalah A Kunci nya harusnya A Berarti D nya dibuang Jangan lupa Klik selesai Oke Seratus gak Di repress Di repress dulu ya Reload Terima kasih Sekarang Seratus ya Itu gampang sih Kalau ada kesalahan Oke Seratus Seratus Betul Seratus semua Oke Alhamdulillah Mohon maaf Ibu diingetin hari ini Kalau gak diingetin Ibu bablas lupa Ibu itu Anak-anak kan pada pergi Ibu jagain monyet Main sama monyet Lucu Sampai lupa waktu Oke Ini Irma Yang 92 96 Kita emang cuman berlima Mambu Irma ya Ali Hagia Apam Sampai hadirin Oke Terima kasih banyak Ibu ngeliat kamu dulu ya Balik lagi ke Ini Stop share Belum memandang wajahnya Masih-masih Pada ngomong ya Biar masuk ke dalam Zoom Oke Halo Halo Afham Neng suaranya Halo 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 Selamat pagi ya Halo Halo Aderin Halo Halo Abdurahman Ali Halo Aku lagi di hotel lagi ngapain sih ikut ayah tugas ya ingin lagi ada raperker ya akunya ikut oke deh enak jalan-jalan ya semangat terus ya walaupun lagi di hotel gue mau diingatin agia makasih banyak udah hadir maaf jadi ini Cleo kemarin udah menang di atlet juara 2 kita berempat ya kita tunjukin kita pasti bisa menang masuk sampai final oke semangat terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah makasih bu makasih ya bu ya selamat menikmati